Selamat sore pembaca dan pemirsa Postkota TV, Anda kembali menyaksikan Postkota terkini bersama saya Nipis Hawarok. Beliho berwajah Puan Maharani yang dipasang di beberapa titik terdampak erupsi Gunung Semeru menjadi polemik. Beliho Ketua DPR RI Puan Maharani bertebaran di sepanjang jalan desa penanggal kecamatan Candipiro, Lumajang, Jawa Timur. Beliho tersebut bertuliskan tangismu tangisku, ciriamu ciriaku saat ngebangkit menatap masa depan. Diketahui Beliho tersebut sudah ada sejak sepekan lalu sebelum Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke Lumajang pada hari Senin lalu. Ketua DPC PDIP Lumajang Solikin mengatakan, Pemasangan puluhan Beliho Puan Maharani di lokasi bencana erupsi Semeru tidak ada kaitannya dengan PDIP Lumajang. Solikin mengaku tidak mengetahui soal rencana pemasangan Beliho Puan di lokasi bencana erupsi Semeru. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Lumajang Didik Budi Santoso menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyisiran dan penurunan Beliho bergambar Puan Maharani sejak Rabu. Pihak Satpol PP menyebut, Beliho tersebut tidak bertuan, maka dari itu harus diturunkan karena tidak mengantongi izin. Demikian poskota terkini, saya Nitis Hawa Roh bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!